Sabuk Gencana Jilid 20 Mendadak pemuda tampan berbaju hijau merasa gurunya pada hari ini jadi cerwet sekali, lagaknya seperti seorang nenek tua, alisnya kontan berkerut. Antara aku dengan dirinya tak pernah terikat dendam sakit hati apapun jua, apa gunanya dia celakai diriku? Kau ingin tahu persoalan ini ha-ah, 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 bocah bodoh, kalau mau disalahkan maka harus salahkan wajahmu yang terlalu tampan. Melihat wajah gurunya telah diliputi senyuman serta gelak tertawa, Gong Yeu merasa semakin tidak mengerti. Tiba-tiba airmu kakak Kek Hun Chue dari Gunung Bong San berubah hebat, kali ini wajahnya nampak keren, serius dan berat. Hal ini mencengangkan hati pemuda kita. Kenapa sih air muka suhu selalu berubah-ubah tidak menentu titik? Aneh. Hei bocah keparat terdengar gurunya menegur. Apakah kau tidak merasa sesuatu yang tidak beres tentang arak obat dalam cawan itu? Kalau memang bukan obat beracun, apanya lagi yang tidak beres? Kakek Hun Chue dari Gunung Bong San menghela napas panjang, ia merasa pengalaman muridnya dalam berkelana di dunia persilayan masih terlalu cetek, andai kata ia langsung mengajukan pertanyaan tersebut kemungkinan besar si anak muda itu akan merasa tidak percaya apa yang pernah dilakukan olehnya, maka sesudah termenung dan berpikir beberapa saat lamanya ia baru bertanya kembali. Menurut pendapatmu bagaimana kah watak serta tabiat dari Tiang Chun Sian Chu? Cabul. Genit dan tak tahu malu. Menggunakan kesempatan baik ini Bong San Yen Su segera berkata. Kalau memangkah sudah tahu bahwa Tiang Chun Sian Chu adalah seorang perempuan cabul yang tak tahu. Malu, dalam perkiraanmu mungkinkah dalam arak obat yang disuguhkan kepadamu telah dicampuri obat perangsang yang membangkitkan napsu birai? Nak bagaimana perasaanmu setelah meneguk arak tersebut? Peristiwa lampau yang telah dialaminya satu demi satu berkelebat di dalam benaknya, ia merasa setelah meneguk arak tersebut sekujur badannya jadi panas tak terhingga, kemudian ia merasa tubuhnya dibawa lari oleh Li Wan Hiang keluar dari selat Leng Hiang Kok. Dalam gua batu di gunung Tai Soat San, ia telah mendapat satu impian aneh, dia merasa dalam impian tersebut ia telah menelanjangi seluruh tubuh Li Wan Hiang kemudian mengadakan hubungan senggama dengan dirinya. Berpikir sampai di sini ia lantas membatin. Jangan-jangan apa yang kuimpikan waktu itu adalah suatu kenyataan? Makin dipikir ia merasa semakin ada kemungkinan bahwa apa yang dipikirkan adalah suatu kenyataan. Maka ia pun membayangkan kembali perselisihannya waktu berada di rumah penginapan dalam dusun Tiong Hoa Chung, jantung terasa berdebar semakin keras, ia pun lantas jadi paham kembali apa yang telah terjadi, wajahnya berubah hebat sementara keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Andai kata dalam kekalutan aku telah melakukan perbuatan yang melanggar susilat terhadap diri Wan Muai kemudian dalam perselisihan tersebut aku telah meninggalkan dirinya, entah betapa sedihnya hati Wan Muai pada saat itu. Aai, kalau begitu teguran dari suhu yang dilontarkan kepada ku tadi bukanlah isapan jempol belaka. Berpikir sampai di situ dia lantas jatuhkan diri berlutut di hadapan gurunya, dengan air matu bercucuran, katanya. Tecu benar-benar bodoh dan tidak sampai berpikir ke situ, aku tidak tahu kalau Tecu telah melakukan perbuatan seperti itu, lagi pula Wan Muai pun tidak mau memberitahu kepadaku, mana, mana aku bisa mengerti. Tanda tanya. Perbuatan semacam ini boleh dikata bagaikan si bisu makan empedu, sekalipun pahit ia tak dapat mengutarakan rasa pahitnya, masakah suruh seorang nona mengaku sendiri perbuatan semacam itu? Bukankah sudah ku katakan bahwa kau bodoh? Aai, bocah, bocah, kau memang benar-benar goblok sekali, ayo cepat bangun berdiri. Dengan hati gelisah bercampur bingung Gong Yeu bangun berdiri, lalu tanyanya. Suhu, tahukah kau akan keadaan serta berita mengenai adik Wan Tanda tanya? Bocah keparat, andai kata aku tidak tahu, dari mana aku bisa mengerti kalau kau pernah pergi ke gunung Tai Soat San. Oha, kenapa pada hari ini sikapku bisa begini bodoh pikir si anak muda itu? Tatkala ia teringat akan keselamatan adik Wan Hiangnya, hati semakin gelisah bagaikan semut di atas kuali panas, mohonnya dengan nada setengah merengek. Oha suhuku yang baik, beritahulah kepada Yeu Jiye, sekarang dia berada di mana? Dia ada di mana? Jauh di ujung langit dekat di depan mata, orang yang kau cari berada di kamar sebelah nomor 13. Rupanya si kakek Hun Chuei dari gunung Bong San merasa tidak tega menyaksikan muridnya gelisah tak karuan, maka akhirnya rahasia itu diberitahukan kepadanya. Sekali lagi pendekar tampan berbaju hijau menjura kepada gurunya, kemudian putar badan dan berlalu. Berhenti tiba-tiba si kakek Hun Chuei dari gunung Bong San menghardi keras. Dengan bimbang dan tak habis mengerti gong Yeu berpaling memandang ke arah gurunya, terdengar si orang tua itu berkata lebih jauh. Bocah keparat, nonawan hilang telah kuangkat sebagai putri angkatku, kalau kau berani menganiaya atau menyianyikan dirinya lagi, hati-hati kau, ku gebuk badanmu sampai bengkat, lagi pula sekarang dia berada dalam keadaan sakit. Mendengar kekasihnya berada dalam keadaan sakit, Gong Yeu semakin cemas lagi. Tecu tahu dan Tecu tak akan berani meninggalkan dirinya lagi. Setelah muridnya berjanji maka si orang tua itu baru mengijankan dia untuk berlalu. Bagaikan memperoleh pengampunan besar buru-buru pendekar tampan berbaju hijau mengundurkan diri dari situ dan segera menuju ke ruang kamar nomor 13. Pintu didorong ke belakang, ternyata tidak terkunci, ketika badannya melangkah masuk ke dalam ruangan, tampak Li Wan Hi yang segera membalikan tubuhnya membelakangi dirinya. Perlahan-lahan Gong Yeu berjalan mendekati pembaringan, ujarnya dengan suara lembut. Adik Wan, adik Wan. Beberapa kali dia memanggil namun Li Wan Hi yang tetap membungkam dalam seribu bahasa. Apa boleh buat terpaksa si anak muda itu duduk di tepi pembaringan dan mulai memaki habis-habisan diri sendiri? Li Wan Hi yang sendiri kendati dalam hati merasa sangat kesal, tapi setelah peristiwa di perkampungan Tiongho Acung Tempo dulu, ia pun menyadari watak Gong Yeu yang keras di dalam lunak di luar, ia merasa lebih baik pasang layar ikuti hembusan angin. Setelah mendengar pemuda itu memaki dirinya sendiri habis-habisan, ia pun lantas tertawa cekikikan. Melihat Li Wan Hi yang telah memaafkan kesilafannya Gong Yeu segera memegang bahu darah tadi dan diputar menghadap ke arahnya, ia temui meskipun wajah gadis itu tersungging senyuman namun bekas air mati masih membasahi pipinya. Lah perhatikan raut wajah kekasihnya dengan lebih seksama, terlihatlah bahwa wajah gadis itu meskipun masih cantik namun jauh lebih kurus daripada keadaan Tempo dulu, wajahnya lebih pucat, matanya sayu dan sama sekali tak bersinar. Gong Yeu tahu bahwa semua keadaan yang diderita darat tersebut adalah akibat perbuatannya, dalam hati ia merasa semakin menyesal, tanpa sadar dipeluknya tubuh gadis itu kencang-kencang dan diciumnya pipi kekasihnya dengan penuh kemesraan. Keadaan Li Wan Hi yang sekarang meskipun masih ada beberapa bagian kurang sehat karena pengaruh badan, tapi saat hatinya jauh lebih baik kan, kini setelah melihat engkoh Gong Yeunya yang dirindukan siang malam menunjukkan rasa sayang yang tak terhingga terhadap dirinya itu, jadi lega dan sakit pun jauh lebih banyak berkurang. Maka mereka berdua pun saling memadu kasih hingga tanpa sadar bahwa malam telah menjelang datang. Tiba-tiba pintu kamar diketuk orang, Gong Yeu lantas bangkit berdiri dari atas pembaringan dan buka pintu, di luar tampak suhengnya Hao Otian Heng serta sucinya Pui Hang telah berdiri di sana sambil tertawa. Gelak tertawa segera berkumandang memecahkan kesunyian, terdengar Pui Hang berseru sambil tertawa nyaring. Hei kamu berdua menyembunyikan diri dalam kamar tinggal pacaran sendiri, sedang kami ditinggali luaran. HMM, hukuman harus kamu berdua jalankan. Eee, kalau mau hukum, maka hukumlah diriku seorang, hal ini tiada sangkut pautnya dengan adik Wan. Maksud si anak muda itu dia akan menanggung hukuman adik Wan seorang diri, siapa sangka begitu ucapan tersebut diutarakan keluar seketika membuat Hao Otian Heng serta Pui Hang tertawa semakin keras, saking tak tahannya mereka berdua memegang perut sambil terbongkok-bongkok. Li Wan Hiang mengerling sekejap ke arah Gong Yeu, sedang dalam hati pikirnya. Kau benar-benar manusia tolol. Karena jengah darah ini pun akhirnya tundukan kepalanya rendah-rendah, keadaan Gong Yeu makin konyol, untuk beberapa saat lamanya ia benar-benar tak berani angkat kepala. Kalau tidak tertawa masih mendingan, mendengar gelak tertawa yang riuh dan ramai, Sumacian telah munculkan diri di situ. Begitu berjumpa dengan Gong Yeu, seolah-olah telah menemukan mutiara yang tak ternilai harganya Ia segera maju menghampiri seraya berseru. Ohongkoh Yeu, dimanakahkah selama ini sungguh payah ku cari jejakmu? Bagaikan seekor burung walet ia segera melayang ke sisi Gong Yeu dan tanpa memperhatikan Li Wan Hiang yang berada di situ dengan cepat dia rangkul dengan si anak muda itu. Tanpa sadar Gong Yeu mundur satu langkah ke belakang, ia takut tingkah laku darat tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap diri Li Wan Hiang. Melihat jangkauannya mengenai tempat kosong Sumacian berdiri tertegun, ia merasa heran apa sebabnya Engkoh Yeu bersikap begitu dingin dan acuh terhadap dirinya. Menanti dialihkan sorot matanya ke sekeliling tempat itu, barulah diketahui kecuali dua orang yang sudah dikenalnya masih ada lagi seorang gadis berbaju hijau yang sedang memandang ke arahnya dengan pandangan bermusuhan. Kecantikan wajah gadis itu benar-benar luar biasa, mungkin jauh lebih cantik satu kali lipat daripada dirinya. Pui Hang rupanya mengetahui akan isi hati kedua orang gadis tersebut, segera katanya. Mungkin kalian belum pernah saling mengenal satu sama lainnya, mari ku perkenalkan. Sambil berkata ia tuding ke arah Sumacian sambil berkata, dia adalah Sumacian putri kesayangan dari si pelancong yang suka berkelana Sumabuyutloociampoe, salah satu di antara lima manusia aneh dari kolong langit. Kemudian sambil menuding ke arah Li Wan Hiang katanya, sedang dia adalah putri kesayangan dari Mpekli Sipoocu dari benteng Cian Leong Poo yang bernama Li Wan Hiang, atau juga menjadi adik seperguruan dari adik Gong Ye U, kita semua adalah orang sendiri lebih baik jangan memandang asing satu sama lainnya. Sengaja ia perkenalkan satu dengan lainnya dengan care begitu dan disertai satu maksud yang mendalam. Li Wan Hiang segera melirik sekejap ke arah sucinya dengan pandangan penuh berterima kasih. Sebaliknya bagi pendengaran Sumacian, ia merasa sangat tidak enak dan radaan menusuk perasaannya. Oha, ternyata mereka adalah Suheng Moai, ia berpikir. Secara tiba-tiba ia merasa jaraknya dengan niri Gong Ye U seakan-akan terpisah amat jauh, rasa murung dan kesal pun terlintas di atas wajahnya yang cantik. Dalam keadaan begini tentu saja ia merasa tidak enak untuk berdiri terlalu lama di sana, beberapa saat kemudian gadis itu berpamitan untuk tinggalkan tempat itu. Sesaat sebelum pergi, dengan pandang murung dan sedih ia sempat melirik sekejap ke arah Gong Ye U. Menanti Sumacian sudah lenyap dari pandangan, Hao Otian Heng baru tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 pepatah kuno mengatakan dalam satu hutan tak akan terdapat dua ekor macan, andai kata ada dua orang perempuan berkumpul jadi satu, kolong langit pasti akan kacau jadinya. Suko, dalam perkataanmu itu ada persoalannya tiba-tiba Gong Ye U menimbrung. Persoalan apa-apa yang ku katakan adalah ujar-ujar orang kuno. Siapa bilang tidak mungkin terjadi? Di kolong langit tiada persoalan yang tak mungkin terjadi. Hao Otian Heng ingin mendebat, tapi sambil goyangkan tangannya Gong Ye U telah keburu berkata, Kita ambil contoh saja tentang keadaan Su Chi serta Nci Tong Hong, bukankah mereka dapat rukun satu sama lainnya? Ucapan itu seketika membuat Hao Otian Heng garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Oha, ada alasan juga ucapanmu itu, katanya kemudian. Kalau begitu kau boleh mencoba-coba. Li Wan Hyang adalah seorang gadis yang mempunyai perasaan cemburu yang sangat besar, tidak nanti ia akan mengizinkan Gong Ye U mendekati perempuan lain. Andai kata si anak muda itu berbicara dengan perempuan lain saja ia sudah tidak tahan. Maka setelah mendengar perdebatan Gong Ye U, timbul rasa gusar dalam hati kecilnya, dengan alis berkerutia membentak. Apa kau berani begitu tegas ucapannya membuat Gong Ye U yang mendengar jadi bergidik? Hei Jite, bagaimana perkataanku ejek Hao Otian Heng sambil tertawa bangga? Adik Wan, bicara sesungguhnya kau harus baik-baik menjaga engkau Ye U. Jangan sampai direbut oleh perempuan lain, ujar Pui Hang pula menambahkan. Cukup dengan gelarnya sebagai si pendekar tampan berbaju hijau, sudah cukup mempesonakan hati orang. Demikianlah sambil berbicara mereka berjalan ke arah rumah makan di depan penginapan, di sana mereka jumpai si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San sedang minum arak seorang diri. Ye U Chiampo E hao Otian Heng si sastrawan berbaju biru segera menegur. Dimanakah si pelancong yang suka berkelana sumabu Y U Chiampo E kenapa tidak kelihatan orangnya? Setelah meneguk secawan arak si orang tua itu baru menjawab. Tidak lama berselang ia masih bercakap-cakap dengan seriusnya dengan diriku, Siapa tahu tiba-tiba putri kesayangannya munculkan diri di sana dan merengek ayahnya untuk mengantar dia pergi ke Gak Kuyang. Orang tua itu tak bisa berbuat lain kecuali menghela nafas dan mengahulkan permintaan putrinya. Maka mereka pun buru. Buru tinggalkan tempat ini. Aai, aku lihat bocah perempuan itu emang sedang mendongkol dengan siapa? Xiao Binelo Osat yang mendengar cerita itu segera menoleh ke arah Li Wan Hiang dan tersenyum. Eii, sebenarnya apa maksudmu tanya Li Wan Hiang rada tercengang? Apakah kepergian Nona Suma adalah karena sedang jengkel dan marah kepadaku? Haotian Heng segera mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Haaa, 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 sumuai kalau ia bukan lagi marah dengan dirimu, Masa bisa marah terhadap aku? Tiba-tiba terlintas kembali satu ingatan dalam menak darah itu, ia teringat kembali perkataan Su Heng yang mengatakan bahwa dalam satu hutan tak akan tinggal dua ekor macan seketika ia memahami duduknya perkara, jelas dalam percintaan segitiga itu dialah pemenangnya. Berapa banyak pemenang yang menunjukkan wajah kesal dan murung setelah mengetahui dirinya menang? Oleh karena itu sikap serta wajah Li Wan Hiang ketika itu benar-benar menunjukkan rasa girang yang tak terkirakan. Di samping itu dia pun secara resmi membeber kisah pengangkatannya atas diri Bong San Yen Su sebagai ayah angkatnya. Maka semua orang segera mengucapkan selamat kepadanya, dalam kegirangan Li Wan Hiang meneguk arak berulang kali. Pada dasarnya ia tak pandai minum arak, beberapa cawan kemudian gadis itu sudah berada dalam keadaan mabok, rupanya selama beberapa bulan terakhir boleh. Dikata hari ini adalah saat yang paling mengembirakan baginya. Keesokan harinya karena ada urusan si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San telah berangkat lebih dahulu, sesaat sebelum pergi si orang tua itu berpesan kepada Gong Yeu serta Li Wan Hiang untuk rukun-rukun selalu dan janganlah karena sedikit persoalan lantas saling cocok dan ribut sendiri. Diikuti Toa Su Heng mereka Ha O Tian Heng serta Pui Hang pun hendak berangkat ke Selat Leng Im Kok untuk mengunjungi guru mereka, maka ketika ada di kota Taiyong mereka pun saling berpisah satu sama lainnya. Sesudah lama berpisah perjumpaan antara Gong Yeu dengan Li Wan Hiang boleh dikata sangat mengembirakan hati sepasang sejoli ini. Dalam hubungan mereka yang lalu, karena Gong Yeu berada dalam pengaruh obat diusni Hun Yeo Eilan, semuanya berjalan bagaikan impian, sedikit pun tiada perasaan apapun. Dan kini berada dalam keadaan sadar dan hidup bagaikan pengantin baru, sepasang muda-mudi itu benar-benar mencicipi kebahagiaan hidup berumah tangga. Mereka berdua sama-sama bermain, sama-sama berpesiar, makan bersama, tidur bersama dan berbareng merencanakan masa depan mereka, hidup terasa penuh kebahagiaan. Begitulah selama tiga hari Gong Yeu dan Li Wan Hiang berdiam di Telaga Tong Tengong serta mencicipi kegembiraan paling tinggi dari hidup manusia. X DX W X Suatu malam di bawah Bukit Pekian G di Gunung Imbusan dalam bilangan Provinsi Kui Chiu, atau tepatnya dalam Istana Yeo E Sin Kun Chi Tiong Kian sedang membicarakan masa depan perkumpulan mereka yang suram dengan Beng Teh Hu Jien Hoan Soh Soh. Setiap rencana kita yang telah disusun secara rapi dan sempurna, seharusnya bakal mendatangkan hasil yang luar biasa, tapi setiap kali keparat cilik Shigong itulah yang merusak dan menghancur leburkan teriak Citi Yong Kian dengan nada setengah menjerit. Jelas pada saat ini dia merasa teramat gusar. Sin Kun hibur Beng Teh Hu Jien Hoan Soh Soh sambil tertawa manis. Orang bilang kekalahan adalah pangkal utama untuk memperoleh kesuksesan, aku tidak paham kalau kita telah kehabisan akal untuk menghadapi bocah bayi yang belum hilang bau teteknya itu. Yeo E Leng Sin Kun menghala napas sedih, suaranya lesu dan lemas sama sekali tiada semangat. Hoan Soh Soh duduk dalam pangkuan Citi Yong Kian, sambil menengadah katanya. Kenapa kita tidak coba berpikir, apakah di antara kalangan Hek Tzu masih terdapat jago lihai angkatan tua yang masih dapat kita andalkan kekuatannya? Yeo E Leng Sin Kun gelengkan kepalanya berulang kali. Mengenai persoalan ini sudah kupikirkan berulang kali. Bahkan Tuk Lan Sang Jien dari Provinsi Ceng Hei, Tiang Cun Sian Cusok Soat Hang dari Gunung Tai Soat San serta orang tua dari Gunung Tiang Pek San Oh Goan Hing pun tidak berhasil merobohkan mereka. Coba bayangkanlah jagoan bulim mana lagi yang dapat kita andalkan untuk memusuhi keparat cilik itu? Berbicara sampai di sini ia merande sejenak, kemudian tambahnya. Aku benar-benar tidak habis mengerti, usia dari keparat cilik itu masih demikian muda belia tapi ilmu silatnya telah mencapai pada puncak kesempurnaan, entah bagaimana caranya ia melatih ilmu selihai dan sedasyat itu. Satu hari ia masih hidup di kolong langit, sehari pula jangan harap perkumpulan Yeo E Leng Kau bisa munculkan diri di dalam dunia persilatan, lagi pula musuh bebu yutan kita tersebar di mana-mana, aku takut suatu saat kita bisa terperosok ke dalam lembah kewancuran. Selesai bicara kembali ia menghela nafas panjang. Walaupun kita gagal untuk melawan mereka dengan kekuatan, apakah kau tak dapat mencari kemenangan? Dengan andalkan kecerdikan selahoan soh-soh dengan nada genit. A-a-a-ai. Soh-soh, aku tidak takut kau mentertawakan diriku, bila ku pandang kejauhan dari atas buku, aku merasa bahwa diriku jauh lebih tua dan lemah daripada keadaan di masa silam. Seria ia berkata tangannya merogoh ke dalam celana perempuan itu dan merabah-rabah di antara pahanya. Hoan soh-soh tertawa cabul sambil mengeliat ke sana kemari ia tertawa cekikikan. Hiyeh, 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 maka dari itu, sampai-sampai tiang bendera di markas besar pun tak berani kau kibarkan. Mendadak satu ingatan aneh berkelebat dalam menakci tiong kian, ujarnya. Soh-soh, bukankah kau bisa merubah haluan dengan coba-coba mengadu untung terhadap keparat cilik itu? Andai kata ia sampai terjatuh ke dalam perangkapmu maka kedudukan YOLengkauju pasti akan kuserahkan kepada dirimu HMMM. Pada saat itu seluruh bulim akan gempar, para orang gagah di seluruh kolong langit akan takluk di bawah gaunmu. Oha, betapa gagah dan perkasanya dirimu pada saat seperti itu. Pada dasarnya Tu Bin Yauhu memang seorang perempuan cabul yang mempunyai ambisi besar, mendengar perkataan itu pikirannya jadi bergerak, tapi sengaja ia berkata. Huu, kau yang telah mengenakan sebuah topi hijau apakah merasa kurang cukup? Sambil berkata ia melayang turun dari atas rangkulan Cip Tiong Kian lalu bercermin di depan sebuah cermin kecil. Ia merasa walaupun wajahnya cantik dan menawan hati, badannya padat berisi, namun bagaimanapun juga dirinya sudah bukan seorang darah muda, perempuan cabul ini sadar bahwa kemungkinan besar harapannya akan mengenai sasaran yang kosong. Mendadak ia teringat kembali akan putri kesayangannya si putri bumi Hoan Pek, giok, segera batinnya. Buda itu pernah saling berkenalan dengan keparat cilik si gong itu, andai kata aku gunakan siasat wanita cantik sehingga keparat cilik itu masuk jebakan, bukankah harapanku untuk sukses masih besar sekali? Berpikir demikian tanpa terasa ia tertawa bangga. Soh-soh kalau ku pandang wajahmu yang begitu bangga, rupanya kau telah berhasil memperoleh satu siasat bagus tanya Yeo Eleng Sin Kun dengan wajah tercengang. Hoan Soh-soh tertawa. Siasat bagus sih ada, cuma aku mau bertanya dulu, apakah ucapan dari Sin Kun tadi masih masuk hitungan? Sudah tentu masuk hitungan, jawab Citi Ong Kian tanpa berpikir panjang, sekilas perubahan wajah yang aneh berkelebat di atas wajahnya. Cuma, kau harus utarakan dahulu siasat bagusmu itu agar kita bisa rundingkan lebih jauh, tidak keberatan bukan? Siasatku ini teramat rahasia dan sekali-kali tak boleh sampai bocor atau diketahui oleh siapapun, aku lihat lebih baik tak usah ku utarakan keluar saja. Sekarang yang penting bagi Sin Kun adalah mengirimkan surat perintah lewat burung merpati untuk mencari tahu jejak dari keparat cilik sigong itu, kemudian aku baru akan menyusun rencana. Yeo E. Leng Sin Kun tidak banyak bicara lagi, ia segera menyanggupi permintaan perempuan itu. Keesokan malamnya, mereka telah mendapat kabar yang mengatakan bahwa si pendekar tampan berbaju hijau gong Yew dengan diiringi seorang darah bernama Li Wan Hi yang telah memasuki kota Gak Kian. Siluman Rase berwajah bunga Tsu Hoan Soh Soh segera mengajak putri kesayangannya putri bumi Hoan Pek Giyok pada malam itu juga berangkat ke kota Gak Kian. Baiklah untuk sementara waktu kita tinggalkan dahulu perjalanan dari Hoan Soh Soh beserta putri kesayangannya. Dalam pada itu si pendekar tampan berbaju hijau gong Yew beserta Li Wan Hi yang telah berdiam selama enam hari di kota Gak Kian, saat itu mereka sedang bersiap-siap berangkat ke utara. Suatu ketika Li Wan Hi yang menyuruh gong Yew pergi ke kedai Hoali untuk mengambil pesanan gaun sulamannya yang dipersiapkan untuk dipakai sewaktu upacara perkawinannya nanti. Sudah tentu dengan senang hati gong Yew melaksanakan permintaan kekasihnya. Siapa tahu belum sampai ia tiba di kedai Hoali, mendadak dari hadapannya muncul seorang nyonya tua yang rambutnya telah beruban menghampiri dirinya sambil berkata, Siang Kong, apakah kau si gong Gong Yew merasa tidak kenal dengan seseorang dalam kota Gak Kian ini, mendapat teguran ia jadi tertegur dan tidak habis mengerti. Tidak menantikan si anak muda itu berbicara, nyonya tua tadi telah mengambil keluar secari kertas dari sakunya lalu diangsurkan ke depan. Gong Yew menerima surat tadi kemudian dibacanya, mendadak ia terperanjat, segera tanyanya. Nenek tua, tolong merepotkan dirimu untuk membawa aku pergi menjumpai nona si Hoan itu. Nyonya tua itu kembali mengerutu dengan suara lirih, kemudian ujarnya kepada si anak muda itu. Gong Siang Kong, kau benar dua seorang pemuda yang berbaik hati, atai sungguh kasihan nona itu, semoga powosat suka melindungi keselamatannya usianya masih. Begitu muda dan wajahnya amat cantik, sayang kalau dia harus tinggalkan dunia ini dalam usia sedemikian muda. Oha kasihan! Sambil mengerutu tiada hentinya ia berjalan memutar ke dalam sebuah sudut jalan, walaupun jalannya rada. Sempoyongan namun dalam kenyataan jauh lebih cepat daripada langkah seorang pemuda sehat. Yang dipikirkan dan diperhatikan Gong Yeu pada saat ini hanyalah menolong orang, sudah tentu ia tidak sampai memperhatikan soal sepele yang kecil namun justru penting itu. Beberapa saat kemudian sampailah mereka di suatu tempat yang terpencil dan sepi, tempat yang dituju adalah sebuah penginapan. Mengikuti di belakang tubuh Nyonya tua itu si pendekar tampan berbaju hijau segera melangkah masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba tampak sesosok bayangan hijau berkelebat ke arahnya dan langsung menubruk ke dalam pelukan, seru orang itu. Oho hengkoh Yeu, tahukah kau betapa rindu dan kangennya aku terhadap dirimu? Eeei, bukankah katanya kau terluka tanya Gong Yeu tercengang? Benar. Sepasang alisi anak muda itu kontan berkerut, sementara dalam hati pikirnya. H.M.M., bukankah terang-terangankah sedang membohongi diriku masa kalau dikata terluka keadaan tubuhmu tetap segar bugar seperti orang sehat? Tanpa terasa ia bertanya, dimanakah letak lukamu mendadak air muka Hoan Pek Giyok berubah hebat? Dengan nada mendongkol serunya. H.M.M., apakah kalau aku tidak terluka, lantas kau tidak mau datang menjenguk diriku? Habis berkata ia segera jatuhkan diri ke dalam pembaringan dan menangis terseduh-seduh, bahunya turun naik tiada hentinya menandakan betapa sedihnya hati gadis itu. Gong Yew adalah seorang pemuda tampan yang paling takut melihat kaum gadis mencucurkan air mata, lagi pula ia belum melupakan sama sekali rasa sayangnya terhadap darah itu, hanya saja berhubung saat ini keadaannya boleh dibilang sudah beristri maka ia tak berani bertindak gegabah apalagi punya pikiran lain. Ketika dijumpainya Hoan Pek Giyok menangis dengan begitu menyedihkan, dengan alis berkerut ia segera berjalan menghampiri sisi pembaringan, hiburnya dengan suara lembut. Adik Giyok, sudahlah, jangan menangis lagi aku bukan maksudkan begitu. Bukan maksudkan bagaimana cepat katakan seru Hoan Pek Giyok sambil memutar tubuhnya. Gong Yew takut ia terperangkap dalam urusan cinta lagi dengan perempuan lain, maka kata-kata selanjutnya tidak sampai diutarakan keluar, daripada kemudian hari terjadi perselisihan paham yang mengakibatkan kedua belah pihak sama-sama tak enak. Tiba-tiba Hoan Pek Giyok mendungak dan tertawa keras, suaranya nyaring laksana beribu-ribu buah keleningan yang berbunyi berbarengan, setelah itu dengan nada mengejek serunya. Hei pendekar tampan berbaju hijau yang katanya seorang manusia gagah yang telah menggetarkan dunia persilatan, aku benar-benar ikut merasa sedih kepadamu. Karena kau tidak mempunyai kebebasan untuk berbicara mengikuti suara hati sendiri. Sekilas rasa gusar berkelebat di atas wajah Gong Yew, tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia segera putar badan dan berlalu. Sekali ajotkan badannya Hoan Pek Giyok menghadang jalan perginya, sambil menarik ujung baju si anak muda itu ujarnya dengan wajah penuh senyuman paksaan. Engkoh Yew, aku toh sedang bergurau dengan dirimu, kenapa kau jadi serius dan hendak pergi? Bicara sampai di situ ia merandek sejenak, kemudian terusnya. Tahukah kau betapa parahnya luka yang diderita orang? Tanda tanya mungkin tidak lama lagi jiwanya bakal melayang tinggalkan bumi yang penuh dosa ini. Maka dari itulah secara diam-diam aku telah mencuri keluar sepengetahuan ibuku, tujuanku tidak lain hanya ingin berjumpa sekali lagi dengan dirimu. Engkoh Yew, apakah kau tidak mengasihani diriku? Ucapan menyedihkan membuat orang merasa ikut pedih dan sedih, kegenitan serta kelincahannya sama sekali tidak nampak lagi. Gong Yew bukanlah orang lelaki yang berhati baja serta tahan terhadap segala macam rayuan perempuan, mendengar perkataan yang mengibakan hati, kekerasannya kontan leleh dan tak tahan ia segera memeluk tubuh Hoan Pek Giok kencang-kencang. Kata-kata hiburan mana yang jauh lebih manjur daripada dekapan lengan lelaki yang kuat dan keras. Nona Hoan Pek Giok bukan saja tidak menangis lagi, bahkan senyuman mulai menghiasi bibirnya. Ia sadar bahwa kesempatan yang ia dapatkan hanya singkat dan sebentar saja, ia harus menggunakan kesempatan yang paling berharga ini untuk memperoleh kesenangan serta kepuasan. Sebaliknya bagi Gong Yew sendiri, dia mempunyai kera berpikir yang lain. Sejak semula ia telah menduga bahwa ayah dari Hoan Pek Giok kemungkinan besar adalah ayah mertuanya Liki Yehwiye, ia menduga gadis itu pastilah hasil hubungan antara mertuanya dengan siluman rasa berwajah bunga te. Oleh sebab itu dengan menggunakan kesempatan yang sangat baik ini dia ingin menyelidiki di mana kehayah mertuanya ditawan, hingga suatu ketika ia bisa menyelamatkan Jualik Yehwiye dari siksaan serta penderitaan. Oleh sebab itulah dengan menggunakan dalih tersebut ia segera berusaha membaiki Hoan Pek Giok di samping perlahan-lahan mengorek keterangan yang berharga dari mulut gadis ini. Si anak muda itu sadar, andai kata ia gunakan sedikit kelebihannya untuk mendapat tahu tempat serta keadaan dari mertuanya, keterangan itu akan sangat bermanfaat bagi usahanya untuk menyelamatkan orang di kemudian hari. Sebaliknya Hoan Pek Giok sendiri yang termasuk gadis romantis dan bernapsu besar, ia punya maksud untuk lebih memperangkap si anak muda itu ke dalam pelukannya dengan rasa cinta yang lembut dan hangat, ia berusaha menjebak Gong Yew sehingga berhasil merampas dirinya dari tangan Li Wan Hyang. Dengan adanya beberapa alasan itulah, untuk beberapa saat lamanya dalam kamar itu terjadi perang cinta yang benar-benar romantis serta membuat hati orang jadi berdelebar. Dikala kedua orang itu sedang saling berciuman dengan hangatnya itulah mendadak pintu kamar dibuka orang disusul munculnya sesosok bayangan hijau dalam ruangan tersebut. Orang itu memandang sekejap ke arah Gong Yew serta Hoan Pek Giok yang sedang dimabok asmara di atas pembaringan, kemudian berseru tertahan dan sambil menutupi wajah sendiri lari meninggalkan tempat itu. Kebetulan Gong Yew pun sedang melirik ke arah pintu, tatkala menyaksikan siapakah orang tadi, ia berseru kaget, cepat badannya melayang turun dari atas pembaringan dan segera mengejar keluar. Siapa sangka baru saja ia melompat turun dari atas pembaringan, tiba-tiba pintu ditutup orang dan kemudian dikunci dari luar. Gong Yew jadi semakin gelisah, ia berputar ke sana kemari dalam ruangan itu, tingkah lakunya amat cemas dan tergopoh-gopoh. Apa sebabnya begitu, tak lain karena orang yang dijumpainya sedang mengintip ke dalam kamar tadi bukan lain adalah kekasihnya Li Wan Hyang. Bukankah Li Wan Hyang berada di dalam rumah penginapan yang lain di kota Gak Hyang, dari mana dia bisa tahu kalau dirinya berada di tempat ini? Di dalam keadaan yang gelisah bercampur bingung, tiada kesempatan baginya untuk berpikir lebih jauh, hawa sakti tai siya hontian sintangnya segera disalurkan keluar, sekali hantam pintu itu segera ambrol bagaikan kayu lapuk. Ho An Pek giyok dengan sebat menubruk ke depan, maksudnya hendak memeluk pinggang si anak muda itu namun tidak berhasil. Laksana kilat si pendekar tampan berbaju hijau meloncat keluar dari kamar dan berkelebat ke arah depan, namun ia sudah tidak nampak bayangan dari Li Wan Hyang lagi. Gong Yew semakin gelisah, buru-buru ia lari naik ke atas sebuah loteng tinggi yang ada di dekat sana, dari situ ia saksikan sesosok bayangan manusia sedang lari dengan kencangnya menuju ke arah selatan. Jarak tempat itu dengan tempat di mana ia berada saat ini kurang lebih terpaut 5-60 tombak, tanpa berpikir lagi Gong Yew segera berkelebat ke arah mana untuk menyusul kekasihnya. Bab 29 Dalam pada itu Li Wan Hyang seorang gadis yang mempunyai perasaan cemburu yang sangat besar, ketika menyaksikan dengan metu kepala sendiri yang koh Gong Yew yang dicintainya selama ini ternyata mencinta dengan perempuan lain di luar sepengetahuan dirinya segera merasakan batinnya terpukul keras, bisa dibayangkan betapa sedih dan hancurnya hati perempuan ini. Sambil menutupi wajahnya dan menangis terisak ia lari ke arah luar, dalam anggapannya Gong Yew pasti akan mengejar dari belakang untuk minta maaf. Siapa sangka ketika ia berpaling dan dijumpainya pintu kamar malah terkunci rapat-rapat ia semakin sedih, dalam sangkaan darah ini kekasihnya sudah berubah hati, setelah mendapatkan yang baru telah melupakan yang lama. Hawa gusar kontan memuncak setinggi langit, dengan hati panas karena cemburu dan hancur lulu karena sedih, dia makin percepat larinya keluar. Pada dasarnya ilmu meringankan tubuh yang dia miliki memang amat sempurna, dalam sekejap metu darah tersebut sudah berada kurang lebih 5-60 tombak jauhnya. Menanti Gong Yew mengejar keluar, gadis ini sudah berada semakin jauh lagi. Meskipun ilmu meringankan tubuh yang dimiliki si anak muda itu jauh lebih tinggi dari sumoainya, tapi itu pun ada batas. Untuk sesaat ia tak sanggup menyusul darah tersebut. Sedang dalam pikiran Li Wan Hi yang ia menganggap Gong Yew sama sekali tidak pikirkan dirinya di dalam hati, sumpah setia yang pernah diucapkan di hadapannya dahulu tidak lebih hanya palsu belaka. Mendadak ia teringat kembali akan pernyataan yang pernah diutarakan Gong Yew Tempo dulu di mana dikatakan bahwa si anak muda itu akan meniru Kara, Toa Suhengnya untuk mengambil dua orang gadis sebagai istrinya. Ia lantas menduga bahwa kekasihnya memang sudah lama mempunyai hubungan gelap dengan perempuan rendah yang tak tahu malu itu hanya kejadian ini berhasil mengelabungi dirinya. Makin dipikir ia merasa semakin gusar, karena itu gerakan tubuhnya pun semakin cepat laksana samberan kilat. Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia ingin berdiri di atas puncak bukit itu dan bertanya kepada Tian benarkah dalam kolong langit terdapat cinta yang sejati. Sepeminum teh kemudian ia sudah berdiri kaku di atas puncak bukit tersebut. Memandang awan putih yang tebal di angkasa Li Wan Hi yang mendepak-depakan kakinya ke atas tanah sambil menjerit lengking. Oh 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 Tian! Oh 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 Tian mengapa nasib? Dari aku Li Wan Hi yang demikian jelek dan menderitanya. Tiba-tiba batu cadas di atas bukit bergelindingan ke bawah, tanah di mana gadis itu berpijak mendadak merekah jadi beberapa bagian, diiringi suara gempuran yang amat dasyat dan jeritan lengking yang menyedihkan hati, tubuh Li Wan Hi yang bersama runtuhan tanah dan batu itu bersama-sama jatuh ke dalam jurang yang tak terhingga dalamnya. Rupanya dalam keadaan sedih Li Wan Hi yang telah mengerahkan segenap kekuatan hawa sakti kulisin kangnya ke bawah kaki, karena itu depakannya tadi benar-benar mendatangkan kekuatan yang maha dasyat sehingga akibatnya tanah bukit jadi merekah dan runtuh ke dalam jurang. Bagaimana nasib Li Wan Hi yang yang terjatuh ke dalam jurang yang tak terkirakan dalamnya itu? Baiklah untuk sementara waktu kita tinggalkan dulu. Dalam pada itu si pendekar tampan berbaju hijau Gong Ye U masih mengejar terus ke arah depan dengan sepenuh tenaga, mendadak sesosok bayangan hijau berkelebat lewat di hadapannya, sebatang senjata rotan tiang cunteng dengan sebat mengulung ke arah pinggang si anak muda itu. Gong Ye U yang cemas bercampur gelisah sama sekali tidak mengadakan persiapan terhadap datangnya serangan bokongan itu, seluruh perhatian serta tenaganya hanya dipusatkan ke arah Li Wan Hi yang sambil berlari tiada hentinya ia meneriakan nama Wan Mo Ai. Oleh sebab itu tidak ampun lagi, tubuhnya segera terguling oleh senjata lawannya. Gong Ye U menjerit kaget, dengan cepat ia menungak dan memandang ke arah orang yang berusaha melancarkan serangan ke arahnya. Tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, muncul tiang cunt siancu sambil tertawa cengar dua. Oh adik Gong Ye U yang ganteng, kenapa sih kau terburu dua kalau memang Mo Ai sudah tak sedih dengan dirimu, bukankah di sini masih ada seorang cici yang bersedia melayani dirimu setiap saat dan setiap detik? Sepasang alis Gong Ye U kontan berkerut, sambil merahung gusar makinya. Perempuan siluman, jangan bersikap kurang ajar di hadapanku. Sambil berkata hawasin tangnya segera disalurkan ke arah dua jari terunjuk dan jari tengahnya, kemudian sekali tekan senjata rotan tiang cunteng yang ampuh dan sukar dibacok patah oleh bacokan senjata mustika itu tahu dua sudah patah jadi dua bagian. Dalam keadaan begini ia ogah untuk banyak bicara, setelah melotot sekejap ke arah tiang cunt siang cu yang sedang berdiri tertegun dengan wajah kaget itu, dengan pandangan gusar, buru-buru ia berlalu dari tempat itu. Karena gangguan inilah jarak antara dia dengan liwan hi yang terpaut semakin jauh, beberapa saat lamanya ia berputar-putar di atas gunung tanpa berhasil menemukan bayangan tubuh darah itu, yang nampak hanya gandum yang memenuhi seluruh ladang. Memandang lautan gandum yang berwarna kuning ke emas-emasan, pendekar tampan berbaju hijau hanya bisa berdiri termangu-mangu. Beberapa orang petani berjalan lewat di sisinya namun ia sama sekali tidak merasanya. Para petani itu sendiri pun sama-sama merasa tercengang, apa anehnya dengan tanaman gandum yang mulai masak itu o-o-oh, mungkin siang kong muda yang berwajah tampan ini baru pertama kali ini mengunjungi desa pikir mereka, mereka hampir berbareng. Seorang nyonya tua datang menghampirinya sambil membawa seuntai gandum yang telah masak, seraya angsurkan benda itu ke hadapannya, terdengar ia berkata, siang kong, ambillah benda ini sebagai tanda mata. Seruan itu menyadarkan gong yeu dari lamunannya, segera ia menggeleng dan perlahan-lahan berlalu dari situ. Sementara itu Seng Surya telah condong di ufuk sebelah barat, sedang di depan adalah sebuah dusun kecil, terpaksa ia masuk ke dalam dusun untuk menangsal perut. Kembali pikirnya dalam hati. Jangan-jangan dia telah kembali ke kota Gakyang. Dengan watak Li Wan Hiang yang keras kepala, tidak mungkin ia bisa mengambil tindakan tersebut, tapi ia berharap apa yang diduganya adalah benar. Berpikir demikian akhirnya dengan menempuh remang-remang cuaca di senja hari itu ia balik ke kota Gakyang. Dua jam kemudian sampailah ia di tempat tujuan. Tatkala pintu kamarnya dibuka, ia jumpai Hoan Pek Giyok berbaring di atas tempat tidurnya, bahkan dengan suara manja sedang berseru. Engkoh yeu, sedari tadi aku telah menduga bahwa kau pasti akan kembali kemari. Suatu masalah yang mencurigakan pikiran ini dengan cepat muncul dalam benak si anak muda itu, pikirnya di dalam hati. Dari mana nona Hoan ini bisa tahu kalau kamar ini adalah kamar yang kupesan? Dari mana pula adik Wan bisa tahu kalau aku sedang berada di kamarnya Hoan Pek Giyok di rumah penginapan yang lain? Di samping itu nenek tua yang memberi kabar kepadaku jelas adalah seorang jago bulim yang berkepandaian lihai, bukankah jelas perbuatan mereka ini sedang menjalankan satu siasat busuk? Ingatan tersebut laksana kilat berkelebat dalam benaknya, sebat ia cengkeram lengan Hoan Pek Giyok, dengan sorot metu yang buas hardiknya. Budak sialan, mimpi pun aku tak pernah menyangka kalau perbuatanmu demikian keji dan tak tahu malu, tak kunyana kau bisa menggunakan siasat semacam ini untuk merusaki hubunganku dengan adik Wan, aku benci melihat tampangmu lagi, aku ingin sekali menginjak dirimu sampai mati seperti aku menginjak mati semut di atas tanah, hatimu terlalu keji dan telengas, sejak kini aku tak sudi bertemu lagi dengan dirimu, lebih baik sekarang juga kau enyah dari sini. Berbareng dengan diutarakannya kata enyah, ia cengkeram tubuh Hoan Pek Giyok kemudian melemparkannya keluar kamar. Belaaam, pintu kamar segera ditutup keras-keras. Rumah penginapan tersebut adalah rumah penginapan terbesar serta teramai di kota Gakhyang, para tetamu yang menginap di situ kebanyakan adalah kaum perdagang kaya, hartawan atau orang-orang terpelajar, jarang sekali terjadi kegaduhan di situ. Kini setelah mendengar suara gaduh yang santer, para tetamu yang menginap di kamar sekitar sana sama-sama melongo keluar, ketika dilihatnya seorang gadis cantik telah dilemparkan seseorang keluar dari kamar, dengan pandangan tercengang dan tak habis mengerti mereka sama-sama menatap ke arah gadis itu. Bisa dibayangkan betapa malu dan terhinanya Hoan Pek Giyok saat itu, belum pernah ia temui penghinaan sebesar ini, sambil merangkak bangun dari atas tanah, makinya dengan penuh kebencian. Manusia segong, kau tak usah berlagak sok, suatu hari aku pasti akan membalas dendam sakit hati pada saat ini. Sehabis berkata ia anjotkan badan laksana segulung asap putih berkelebat lenyap dari situ. Tindakannya ini tentu saja mengejutkan para tetamu yang ada di sekitar situ, mereka sama-sama menjerit tertahan dan pelbagai dugaan pun berkumandang simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa gadis itu kemungkinan besar adalah jelmaan dari siluman raseh. Ada pula yang mengatakan bahwa siangkong di dalam kamar adalah jelmaan dari foaan yang ganteng, karena itu siluman raseh pun sampai terpikat oleh kegantengannya. Dalam pada itu Gong Yeu yang berada dalam kamar merasa amat tidak tenteram, ia selalu gelisah dan cemas. Begitulah sehari Li Wan Hiang tidak berhasil ditemukan sehari pula ia merasa tersiksa, makan tak enak tidur pun tak nyinyak. Sebulan telah lewat dengan cepatnya, namun bayangan dari Li Wan Hiang belum juga kunjung datang. Akhirnya ia pindah ke sebuah kota kecil di dekat gunung mocosan atau bukit di mana Li Wan Hiang melenyapkan diri, setiap hari kerjanya hanya berputar-putar di daerah sekitar tempat itu. Sekejap metubulan Tiong Chiu telah menjelang tiba lagi. Titik. Saat itu dalam dunia persilatan telah muncul kembali. Manusia-manusia bermantel hitam yang melakukan pembunuhan-pembunuhan brutal di mana-mana. Semua jago serta orang gagah yang pernah menghadiri pertemuan puncak para jago di gunung Suhuong San dahulu, telah menemui ajalnya semua dalam keadaan mengerikan. Suatu pagi para toosu dari Partai Butong tiba-tiba menemukan batok kepala Hian Ching Too Tiang, Chiang Bunjian mereka tergantung di sebuah pohon besar dekat telaga pelepas senjata. Diikuti Tian Hang Seng Jien, ketua dari Partai Siaulim pun ditemui mati karena kulit tubuhnya dibeset orang. Diikuti si dewa arak dari Istana Langit Lao Bongling, salah satu di antara lima manusia aneh dari kolong langit dipotong sepasang kakinya di atas Lotengo Eihok L.O, matanya dicukil keluar dan matinya dalam keadaan mengenaskan sekali. Sejak itu para jago dari kalangan lurus terancam keselamatannya, setiap saat kemungkinan besar jiwa mereka dicabut oleh manusia tak dikenal yang muncul secara tiba-tiba di sekitar mereka. Yang aneh kabar berita mengenai si pendekar tampan berbaju hijau serta Li Wan Hi yang sama sekali lenyap tak berbekas. Di antara para jago sudah tentu orang yang paling menguatirkan keselamatan mereka adalah H.O.O Tian Heng si sastrawan berbaju biru serta Pui Hang si iblis cantik berwajah riang. Dalam suatu perundingan antara suami istri itu, mereka anggap untuk mengawasi situasi yang serba kritis pada saat ini adalah menemukan kembali terlebih dahulu kedua orang muda-mudi itu. Karena hanya mereka berdualah yang sanggup mengawasi serta menyelesaikan pembunuh-pembunuh brutal itu. Setelah lama berpikir akhirnya H.O.O Tian Heng berkata, Bila Gong Ye Usute dapat bekerjasama dengan Li Wan Hi yang sumui maka di kolong langit tiada seorang manusia pun yang akan sanggup menandingi mereka. Dalam hal ini jelas kita boleh berlega hati yang kukuhatirkan adalah dalam melakukan perjalanan bersama itu karena sama-sama muda dan berdarah panas dalam suatu ketika mereka tak kuat menahan diri dan mengakibatkan kehamilan, dalam keadaan begini mereka malu untuk berjumpa lagi dengan para kerabat sehingga kemungkinan besar mengasingkan diri ke tempat yang terpencil. Karena sebab-sebab itulah hubungan mereka dengan kaum bulim jadi terputus dan mereka sama sekali tidak sadar bahwa dunia persilatan telah terancam kewancuran. Apalagi yang kau pikirkan sudah tentu sangat beralasan, sahup Pui Hang istrinya setelah berpikir sebentar. Cuma saja, menurut pengelihatanku mungkin peristiwa yang telah terjadi tidak segampang itu, kau harus tahu bahwa kedua orang itu secara resmi boleh dibilang sudah menjadi suami istri. Rasanya mereka tak usah mengambil tindakan semacam itu, andai kata Sumoai memang benar-benar sudah hamil, justru yang kutakuti adalah pengalaman yang masih cetek itu, meskipun kepandaian silat yang dimiliki luar biasa sekali, tapi masih ada kemungkinan mereka ditunggangi oleh manusia dua tak bertanggung jawab. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, Hao Ohtian Heng segera merasakan sesuatu yang tidak beres, dengan hati gelisah dan cemas katanya. Hu Jien lalu apa yang harus kita lakukan apa daya kita sekarang? Sembari berkata ia berjalan bolak-balik dalam ruangan, kadangkala tangannya menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Xiao Bin Nelo Oset Pui Hang tidak tega menyaksikan suaminya menunjukkan kegelisahan yang tak terhingga, ia menghibur. Eeei, aku toh hanya menduga belaka buat apa kau tanggapi dengan demikian serius. Hao Ohtian Heng gelengkan kepala dan menghela nafas panjang. Secara tiba dua muncul suatu perasaan yang tidak enak dalam hati kecilku, aku lihat kemungkinan besar apa yang telah terjadi benar-benar seperti apa yang Hu Jien duga barusan. Ia merandek sejenak, lalu terusnya, besok pagi aku akan mempersiapkan diri berangkat ke selatan untuk melakukan penyelidikan. Saat ini kaum sesat dan bayangan iblis meraja lelah di mana-mana, siluman rase kaum kerabat tikus mencari keuntungan di air keruh, apakah kau hendak bertindak dengan begitu gegabah? Kau harus tahu bahwa dirimu saat ini adalah ayah dari enam orang anak, kalau kau ingin pergi sudah sewajarnya kalau kita berangkat bersama, agar dalam keadaan perlu kita bisa saling membantu. Oh 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 Hong Mo'ai, kau benar-benar sangat baik seru Hao Ohtian Heng dengan penuh rasa berterima kasih, sekali tarik ia peluk tubuh istrinya kencang-kencang. Sambil tersenyum Pui Hang menyandarkan diri dalam pelukan suaminya, ia berkata lirih. Besok, bukan saja aku akan menemani dirimu berangkat ke selatan, alangkah baiknya kalau kita berangkat dengan menyaru, dengan demikian musuh ada dalam terang sedang kita dalam kegelapan, keadaan begini jauh lebih mudah bagi kita untuk bekerja. Beberapa hari kemudian di antara jalan raya yang menghubungkan Provinsi Oulam dan Oupak muncul sepasang suami istri tua. Seng kakek berdandan seorang guru desa, logat serta nada ucapannya penuh dengan kata dua sastra. Sedang yang perempuan rupanya rada tuli, orang lain mengatakan urusan apapun ia selalu berlagak tidak mendengar. Manusia dua dengan dandanan seperti ini sudah tentu tak akan menarik perhatian orang. Dengan lancar tanpa menemui rintangan apapun H.O.O. Tian Heng serta istrinya berhasil keluar dari Provinsi Oulam. Dengan secepatnya pula mereka berdua berhasil menemukan rumah penginapan yang pernah dihuni Gong Yeu serta Li Wan Hiang di dekat Telaga Tong Tengou. Ketika saatnya dihitung ternyata waktu itu adalah bulan 6 tanggal 23. Diikuti mereka berdua pun berhasil menemukan rumah penginapan yang pernah dihuni sepasang muda-mudi itu di kota Gakhyang, bahkan mereka pun mendengar kisah mengenai terjadinya gangguan siluman rahsia. Menurut laporan dari pelayan rumah penginapan itu, pemuda Shigong tersebut selama sebulan lebih tinggal terus di situ, waktu datang mereka datang sepasang, tapi waktu pergi, ternyata hanya seorang diri. Setelah mendengar berita ini, sedikit banyak H.O.O. Tian Heng serta Pui Hang merasa berlega hati, mereka menduga pastilah sepasang muda-mudi itu sudah cocok lagi sehingga berpisah satu sama lainnya. Aku berani menduga orang yang berlalu lebih dahulu pastilah Li Wan Hiang kata H.O.O. Tian Heng kepada istrinya dengan nada meyakinkan. Tapi kemanakah perginya Li Wan Hiang? Mereka berdua sama-sama merasa murung dan kesal. Maka pencarian besar-besaran di daerah sekitar 100 lidi sekeliling kota Gak yang pun dilakukan oleh H.O.O. Tian Heng beserta istrinya. Beberapa hari kemudian, akhirnya di atas puncak gunung Mo Chosan mereka temukan sapu tangan yang biasanya digunakan oleh sumoai mereka. Pui Hang merasa yakin bahwa sapu tangan itu adalah milik Li Wan Hiang, karena seringkali ia jumpai darah itu mempermainkan benda tersebut dikala mereka sedang berjumpa. Diikuti mereka pun temukan permukaan tanah yang merekah dan longsor ke dalam jurang. Maka kedua orang itu lantas berpikir, jangan-jangan Wan Hiang sumoai ambil keputusan pendek dan terjun ke dalam jurang untuk bunuh diri atau mungkin mereka terdesak oleh musuh yang tangguh hingga mundur ke sini dan akhirnya terjeblos ke dalam jurang. Dalam suatu penyelidikan yang dilakukan dengan seksama di sekeliling tempat itu, mereka sama sekali tidak temukan tanda-tanda pernah terjadinya suatu pertempuran, karena itu kemungkinan kedua sudah seharusnya dicoret dari benak mereka. Dan tidak usah disangsikan lagi, jelas kemungkinan terjun sendiri ke dalam jurang jauh lebih besar. Untuk membuktikan kebenaran dari dugaan mereka ini H.O.O. Tian Heng serta Pui Hang menuruni sendiri bukit tersebut untuk mencari fakta. Di bawah tebing tadi merupakan sebuah lembah yang terpencil di gunung mocosan, alang-alang setinggi dada manusia tumbuh dengan suburnya di sekeliling tempat itu. Dengan kerahkan ilmu meringankan tubuh mereka tiba di dasar selat tersebut. Sedikit pun tidak salah, di antara semak belukar yang rimbun mereka temukan adanya tanda-tanda bahwa pernah ada seseorang terjatuh di sana. Hal ini semakin meyakinkan dugaan kedua orang itu. Tapi, seandainya ia benar dua telah mati terjatuh dari atas bukit, lalu dimanakah jenazahnya? Kenapa tidak ditemukan? Siaw Bin Nelo Osat si iblis wanita berwajah Riyang Pui Hang tak dapat menahan rasa sedih yang mencemak hatinya, air macu jatuh bercucuran membasahi seluruh wajahnya. Sastrawan berbaju biru H.O.O. Tian Heng pun hanya dapat menghela napas panjang, sambil menggandeng tangan istrinya perlahan dua berlalu dari selat tersebut. Dengan langkah yang limbung dan kosong sampailah kedua orang itu di sebuah dusun kecil dekat gunung mocosan, setelah mencari rumah penginapan mereka menuju ke sebuah rumah makan untuk bersantap. Tiba-tiba, Horden tersingkap dan berjalan masuk seorang pemuda sastrawan. Begitu mengetahui siapakah pemuda itu, Pui Hang tak dapat menahan diri lagi, ia segera berseru kaget, adik Ye U. Kiranya pemuda sastrawan yang baru berjalan masuk ke dalam kedai bukan lain adalah si pendekar tampan berbaju hijau gong Ye U adanya. Si anak muda itu merasa suara panggilan tadi sangat dikenal olehnya, segera ia berpaling, dijumpainya pada meja dihadapannya duduk sepasang suami istri yang telah lanjut usia. Mula dua ia tertegun, belum sempat mengecapkan sesuatu patah kata Siau Binelo Ose telah maju menarik tangannya seraya menegur. Adik gong Ye U, sama terhadap cicimu sendiri pun sudah tidak kenal. Sastrawan berbaju biru ha o o tian heng pun tertawa terbahak-bahak. Ha ah, ha ah, sute, kau rada kurusan dikit. Mari, mari kita teguk dahulu secawan dua cawan arak, persoalan selanjutnya kita bicarakan dalam rumah penginapan saja. Gong Ye U tidak banyak mengucapkan perkataan, ia menuruti perkataan suhengnya dan duduk di situ sambil meneguk beberapa cawan arak, kemudian mengikuti kakak dua seperguruan kembali ke rumah penginapan. Kebetulan sekali mereka bertiga tinggal dalam rumah penginapan yang sama, maka suheng T itu pun berkumpul jadi satu. Suatu ketika Siau Binelo Ose berseru dengan nada keheranan. Adik Ye U, kenapa kau menyembunyikan diri dalam dusun sekecil ini di mana adik Wan Hyang kenapa tidak kelihatan? Gong Ye U menghela napas panjang, setelah termenung sebentar dia pun lantas membeber seluruh kejadian yang sebenarnya telah terjadi pada waktu itu tanpa tedeng aling dua. Selesai bercerita kembali dia menghela napas panjang, lalu menceritakan pula kisah perkenalannya dengan Hoan Pek Giok beberapa bulan berselang. H. O. O. Tian Heng serta Pui Hang yang mendengar kisah itu jadi kerut kandahi masing-masing, kata mereka hampir berbareng. Sungguh tak kunyana kalau di balik peristiwa ini masih terkandung duduk perkara yang begitu ruwet. Pada waktu itu tujuanku hanya satu yaitu berusaha untuk mencari tahu kabar berita mengenai M. Pek Li, siapa tahu adik Wan Hyang sama sekali tidak memberi kesempatan bagiku untuk mengutarakan sepatah dua patah kata penjelasan ujar Gong Ye U kesal, lalu menghela napas panjang, wajahnya sedih sekali. Su Te Ujar H. O. O. Tian Heng dengan alis berkerut. Tahukah kau bahwa pada beberapa waktu terakhir dalam dunia persilatan telah terjadi penjagalan-penjagalan manusia secara brutal oleh manusia-manusia yang tak dikenal? Gong Ye U gelengkan kepalanya tanda tidak mengerti. Ternyata setiap hari baik cuaca terang ataupun di tengah hujan badai kerja si anak muda ini hanya berputar-putar di sekeliling bukit Mo Chosan untuk mencari jejak Li Wan Hyang, karena itu terhadap urusan dunia Kang Ong Dia sama sekali tidak ambil perhatian. Adik Ye U kata Pui Hong dengan serius. Suhu berdua telah menitipkan seluruh harapan mereka di atas pundakmu, mereka berdua berharap agar kau dapat menyelamatkan dunia persilatan dari badai pembunuhan brutal, apa sebabnya kau malah melepaskan tugas serta kewajibanmu hanya disebabkan oleh persoalan cinta kasih antaramu dan muri. Apakah perbuatanmu ini tidak berarti telah melalaikan jerih payah suhu berdua? Di tatapnya wajah Gong Ye U yang tersipu-sipu dan tertunduk rendah itu tajam-tajam, kemudian sambungnya lebih jauh. Sekarang aku hendak beritahukan satu kabar berita yang mengejutkan hati kepadamu. Tahukah kau bahwa semua pemimpin bulim dari kalangan lurus yang pernah menghadiri pertemuan puncak para jago di atas gulung Su Hang San pada bulan 6 tanggal 15 yang lalu telah mati binasa semua dibunuh oleh pengikut-pengikut perkumpulan IEO Lengkau, Hian Qing Tu Tiang Ketua Partai Butong kehilangan batok kepalanya, Tian Hang Seng Jien Ketua Partai Siau Leng dibeset kulitnya oleh orang, Dewa Arak dari Istana Langit Lao Bong Ling dicukil matanya dan dipotong sepasang kakinya mati mengenaskan di loteng OEHLOO dan sisanya tak usah dikatakan lagi, A.A.I. sampai sekarang entah masih terdapat berapa banyak jago dari kalangan lurus yang menemui ajalnya? Sute, mulai saat ini harus memikirkan keselamatan dunia persilatan, kobarkanlah kembali semangat perjuanganmu. Gong Yew tidak menyangka kalau dalam jangka waktu dua bulan yang teramat singkat, dalam dunia persilatan telah terjadi peristiwa dua yang begitu mengenaskan, dalam hati dialantes berpikir. Andai kata antara aku dengan adik Wan tidak sampai terjadi kesalahpahaman semacam ini hingga mengundurkan diri dari dunia persilatan tidak nanti bakal terjadi peristiwa yang begini mengenaskan. Berpikir sampai di sini, tanpa terasa keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, ia segera berseru. Ucapan suci telah menyadarkan diri siaw te dari impian jelek, mulai saat ini aku pasti akan mengiringi. Suheng dan suci untuk menyapu lenyap sisa-sisa kaum iblis yang bertindak brutal dalam dunia persilatan, sedangkan mengenai persoalan Wanan Muai, lebih baik biar diputuskan sendiri oleh suhu. Suteku yang baik, sahut hao tian heng, memang sudah sepantasnya kau bersikap begini sejak semula. Bagaimanakah tindakan pendekar tampan berbaju hijau selanjutnya setelah terjun kembali ke dalam dunia persilatan? Tanda tanya. Baiklah untuk sementara kita tinggalkan lebih dahulu. Dalam pada itu si pelancong yang suka berkelana sumabuyut dengan membawa putri kesayangan sumacian berdiam beberapa saat lamanya di kota tiang sah, seringkali mereka jumpai ada orang secara diam-diam mengintai serta mengawasi gerak-gerik mereka. Sebagai seorang pendekar kawakan yang sudah banyak pengalaman dalam dunia persilatan, ia segera tingkatkan kuas padaannya, orang tua ini berusaha menghindarkan diri terus-menerus. Hal ini bukan disebabkan karena ia takut sebaliknya demi keselamatan putri kesayangannya. Tidak selang beberapa saat kemudian secara beruntun ia mendengar beberapa buah kabar yang menyedihkan, disamping ia menyedihkan kematian sahabat karibnya si Dewa Arak itu pun mulai mengkhawatirkan keselamatan para jago dari kalangan lurus. Sumacian sendiri setiap hari murung dan tidak senang hati, sebagai orang tua yang mengerti keadaan putrinya tentu saja sumabuyut pun tahu bahwa anak gadisnya sedang memikirkan engkoh gong yeunya. Oleh sebab itu dia berharap dapat berjumpa muka sekali lagi dengan pemuda tersebut karena terhadap si anak muda ini dia pun merasa amat gembira, ia berharap bisa pungut orang itu sebagai menantunya. Suatu hari ketika di tengah hari baru saja lewat, tanpa sadar ayah dan anak dua orang telah memasuki bukit mocosan, setelah menaiki bukit tersebut tiba dua dari hadapan mereka menyongsong datang seorang lelaki kekar berwajah bengis, orang itu langsung berjalan menerjang ke arah mereka berdua. Si pelancong yang suka berkelana tidak ingin menimbulkan gara dua, maka ia segera mengegos ke samping untuk berkelit. Tapi sumacian yang berjalan di belakangnya tidak bermaksud demikian hampir saja ia tertubruk oleh orang tua. Bisa dibayangkan betapa gusarnya darah ayu tersebut pada saat ini, ia segera mendengus dan memaki. Anjing bermata buta. Berjalan pun tidak berhati-hati. HMM rupanya sudah bosan hidup. Bosan hidup jengek lelaki itu dengan suara ketus. HMM aku lihat justru kalian berdualah yang sudah bosan hidup. Orang itu segera bertolak pinggang dan menunjukkan sikap serta tingkah laku yang sangat jumawa. Siawiaw sang jien mengerutkan dahinya menyaksikan kejadian itu, tapi ia tetap bersabar diri, serunya. Yan jie, jangan cari gara-gara, mari kita pergi saja dengan hati mendongkol bercampur gusar sumaci. Yan berjalan meninggalkan tempat itu. Belum jauh ia berlalu, secara lapat-lapat didengarnya lelaki berwajah bengis itu sedang bergumam seorang diri. Menggali liang menjebak harimau, memasang umpan memancing ikan hiu. HMM dianggapnya gampang meninggalkan tempat ini. HMM manusia yang tak tahu diri. Kau bilang apa bentak sumacian dengan penuh kegusaran. Siapa yang kumaksudkan, buat apa kau ikut campur. Sumacian tak dapat mengendalikan diri lagi, dengan penuh kegusaran ia membentak. Kemudian sekali enjut badan. Plook sebuah gaplokan keras telah bersarang di atas pipi lelaki itu membuat orang tadi meringis kesakitan. Serangan yang dilancarkan sumacian barusan benar-benar sangat aneh dan ampuh. Lelaki berwajah bengis itu sama sekali tak berdaya untuk menghindarkan diri. Diam-diam hatinya bergidik. Mendadak dari atas jalan gunung muncul dua orang darah muda, sambil berjalan datang mereka awasi kedua orang itu tajam dua. Begitu menjumpai kehadiran mereka berdua dengan sikap hormat lelaki itu segera menjura, katanya. Putri bumi. Budak sialan ini berani menggaplok pipi hamba. Kedua orang gadis itu datang menghampiri mereka, setelah melirik sekejap ke arah sumacian, darah yang berada di depan lantas menyaut. Sudah kulihat. Apa salahnya kalau cuma satu gaplokan paling sedikit kita harus minta ganti sebuah lengannya untuk perbuatannya itu sungguh kejam hati perempuan muda itu, walaupun kata-katanya seram namun. Di utarakan tanpa emosi, tenang dan seolah-olah sedang mengucapkan perkataan yang biasa. Sementara darah itu sedang berbicara sumabuyut serta putrinya sumacian sama-sama berdiri tertegun dengan wajah menampilkan rasa terkejut bercampur heran. Ternyata sepasang gadis muda itu bukan saja pakaian serta potongan badannya saja bahkan raut wajah mereka pun persis satu sama lainnya bagaikan pinang di belah dua. Hanya saja yang beda darah di sebelah depan berwajah riang dan selalu tersenyum sebaliknya darah yang ada di sebelah belakang berwajah kusut dan bermata sayu. Itu masih belum cukup mengherankan, yang lebih aneh lagi ternyata kedua orang itu mirip sekali dengan adik seperguruan dari pendekar tampan berbaju hijau yang bernama Li Wan Hiang. Terhadap darah ayu dihadapannya ingatan sumacian masih baru, sebab belum lama berselang dia pernah dipelototi oleh gadis itu dengan pandangan bermusuhan, karena itu setelah tertegun ia berbalik jadi girang. Dalam anggapannya pendekar tampan berbaju hijau pasti ada di sekitar tempat ini dan sebentar kemudian pasti menyusul ke sana. Ia berharap bisa berjumpa kembali dengan si anak muda itu. Sementara itu terdengar gadis yang ada di sebelah depan telah berkata kembali dengan suara merdu. Siapa yang telah menghajar siang cu ronda kami C.E. Tongit lebih baik tebas sendiri lengan yang dimilikinya. Selesai berkata ia berpaling ke arah darah ayu yang berada di belakangnya lalu bertanya. Adik Kim Chiat, Istana Emas, bukankah begitu? Gadis yang disebut Putri Istana Emas itu memandang ke ujung langit dengan pandangan sayu dan murung, lalu mengangguk. Benar. Terima kasih telah menonton!